Roro Fitriya telah resmi bercerai dengan Andre Irawan. Perceraian ini pun membuat Roro Fitriya mengucap syukur dan merasa bahagia. Dikutip dari Youtube Sambel Lalap Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, Roro Fitriya mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Yang Nyai rasakan pada hari ini rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Dari titian doa Nyai, setiap hari setiap waktu. Titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, terang Roro Fitriya. Roro Fitriya pun bersyukur lantaran gugatan cerainya tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Semua ikhtiar-ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai. Semua kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu supportnya luar biasa. Akhirnya pada hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2022, Alhamdulillah Hirabil, Alamin yang mulia hakim mengabulkan gugatan Nyai, ucapnya. Di sisi lain, Roro juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuknya. Roro kembali bersyukur lantaran hak asu anak pun jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan, terima kasih bantuannya, supportnya. Paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asu anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangan Nyai. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa.